Hari ini kita bisa ungkap 81 kg sadu dan ada 20 bungkus besar bel ekstrasi. Ini menunjukkan bahwa kita serius, kita main-main dengan alam. Karena yang dia didampak dari narkoba yang berdiri dari Acehnya adalah terdekatnya pembodohan kepada masyarakat. Ini bukan saja menjadi pengkhianat-pengkhianat bangsa, tapi juga menjadi pengkhianat-pengkhianat agama. Kalau sudah pakai narkoba, tidak ada lagi pintu kembalinya. One-way ticket. Berapa banyak yang rumah tangganya hancur, keluarganya hancur. Dan yang paling fatal ini adalah akan rusak generasi-generasi muda. Kita berharap generasi-generasi muda ini akan bisa membangun wilayah kita ini, membangun negeri kita ini menjadi generasi muda yang produktif, menjadi generasi muda yang memiliki integritas, memiliki karakter. Karena itu kita berjihad, jihadnya di mar, jihadnya memberantas narkoba ini. Kita selamatkan generasi muda. Kita serahkan apa yang kita lakukan sebagai bentuk ibadah kita kepada Allah SWT. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini bisa memberikan kontribusi kepada pembangunan Aceh, khususnya adalah pembangunan kualitas sumber daya manusia di Aceh ini. Dengan mengurangi dan milahkan kegiatan kegiatan kegiatan. Kita yang disini bertanggung jawab. Ini tanah yang mulia, tanah para huria, jangan dikotorin dengan perbuatan-perbuatan yang melanggar aturan. Baik aturan kompositif maupun aturan agama.